Kelompok militan Palestina Hamas kini sedang mencari pemimpin baru untuk menggantikan Yahya Sinwar yang dibunuh Israel. Di antara para kandidat, Mohamad Sinwar, saudara kandung Yahya Sinwar berpeluang mengisi posisi tersebut. Mohamad Sinwar berpeluang menjadi pemimpin politik baru Hamas dan berbasis di luar Gaza. Kedepan, Mohamad Sinwar diperkirakan akan mengambil peran lebih besar dalam mengarahkan perang melawan Israel di wilayah tersebut, kata para ahli. Dalam mencari pemimpin baru, Hamas harus mempertimbangkan tidak hanya preferensi pendukung utama Hamas selama ini, yakni ira, tetapi juga kepentingan negara teluk Arab seperti Qatar. Semua kandidat utama untuk mengambil alih posisi Yahya Sinwar sebagai kepala politbiro Hamas saat ini tinggal di Qatar. Yahya Sinwar merupakan arsitek serangan Hamas ke wilayah selatan Israel pada 7 Oktober tahun 2023 yang memicu perang Gaza yang menghancurkan wilayah Gaza sampai saat ini. Yahya Sinwar dibunuh oleh pasukan Israel dalam baku tembak pada 17 Oktober kedua kalinya dalam waktu kurang dari 3 bulan Hamas kehilangan pemimpin utamanya. Pemimpin Hamas sebelumnya, Ismail Haniyeh, dibunuh Israel di Iran pada bulan Juli tahun 2024 tak lama setelah selebrasi presiden baru Iran.